Hai bunda, hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding tar Kali ini puding tar temanya pororo dengan suasana air terjun di kutub Nah bagaimana cara bikinnya dan apa aja resepnya yuk simak bersama-sama ya Jangan lupa subscribe Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Langsung aja kita masukkan 2 bungkus agar-agar plain ukuran 7 gram Selanjutnya 15 sendok makan gula, 4 saset milo ukuran 22 gram Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan 1.4 sendok teh garam Kemudian 2 sendok makan maizena Kemudian kita aduk-aduk agar tercampur merata Selanjutnya kita tambahkan 1200 ml air Kita aduk-aduk kembali hingga larut dan tercampur merata Untuk adonan milonya memang lebih sulit larut kalau di airnya masih dingin ya teman-teman Nggak apa-apa nanti saat kita nyalakan apinya dia akan larut sempurna Kita aduk-aduk bila sudah Selanjutnya kita nyalakan api dan kita masak adonan puding coklat atau puding milonya Sambil diaduk-aduk seperti ini Kemudian tambahkan 80 gram SKM Di sini saya pakai yang putih karena stok di rumah ada yang putih Tapi sebaiknya saya sarankan pakai yang SKM coklat aja Biar rasanya makin nyoklat Selanjutnya bila sudah kita masak hingga mendidih sambil diaduk-aduk Bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busanya Siapkan loyang ukurannya 16 x 7 Kita tuang dengan saringan seperti ini Agar busa-busa yang tersisa dan adonan-adonan yang menggerindil bisa tersaring Dan nantinya hasilnya akan halus Bila sudah selanjutnya kita padatkan Dan lebihannya ini kita simpan dulu Nanti akan kita cairkan dan kita gunakan untuk siraman di micanya Bila sudah padat siapkan mica persegi CT20 Kemudian kita letakkan puding utamanya seperti ini Selanjutnya bila sudah Lebihan tadi kita cairkan Ini sudah saya cairkan Kemudian kita siramkan di bagian bawah di mica seperti ini ya teman-teman Ini selain agar puding utamanya tidak geser-geser Bermanfaat untuk menambah area kita dalam membuat hiasan juga Nah ini karena mejanya tidak rata Saya kasih ganjalan Kita biarkan padat untuk yang bagian bawah Selanjutnya kita akan hias untuk bagian atasnya Disini temanya adalah air terjun Nah disini saya akan melukis atau menggambar Untuk aliran airnya menggunakan tusuk gigi Kita gambar Nah seperti ini kita gambar ya teman-teman Kemudian bila sudah kita gambar Kita akan ambil adonannya Sesuai gambar tadi Ini akan kita siram nanti dengan Adonan hiasan berwarna biru Sebagai air terjunnya ya Sebagai sungai dan air terjun nanti ke bawah Ke bagian mica yang bawah Nah kita ambil seperti ini Untuk yang kita ambil ini Kita bisa cairkan juga Dengan cara kita kukus Nanti dia akan mencair Kita gunakan untuk tambahan siraman Di bagian mica bawah lagi Juga bisa Nah seperti ini Nah ini dia hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian bila sudah selanjutnya kita pasang topernya Toppernya ini saya bikin sendiri Teman-teman bila ingin membuat sendiri tutorialnya sudah ada ya Bisa dilihat di playlist Nava Hanif ada Di permasalahan seputar puding Ada cara membuat toper sendiri Nah seperti ini Nah seperti ini Ini sebenarnya Ini sebenarnya untuk temanya adalah tema pururu Pururu itu adanya di salju ya teman-teman Tapi karena Customer kita maunya itu coklat Tidak mau warna putih Jadinya kita akalin aja Caranya seperti ini ya Bisa teman-teman lihat nanti Untuk adonan hiasanya Teman-teman nanti bisa cek ya Resep lengkapnya di Kolom deskripsi Atau deskripsi box Di bawah judul Itu ada kata selengkapnya Itu bisa teman-teman klik Nah nanti di dalamnya itu berisi Rincian resep dan lain-lain Dan ini untuk bagian atas Adonan hiasan saya padatkan Kemudian Saya parut seperti ini Menggunakan parutan keju Ini akan saya gunakan Untuk hiasan saljunya Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kita akan letakkan di seputaran sungai Yang sudah kita lubangi Kita jadikan dia hiasan salju Nah seperti ini Karena Pororo itu adanya di salju ya teman-teman Jadi bukan di tanah Tapi dia di salju Jadinya lebih bagusnya dia warna putih Nah karena Base pudding kita coklat Maka kita akalin seperti ini Nah selanjutnya Untuk sungainya Kita siram adonan hiasan Kita kasih warna biru Nah seperti ini ya Dan kita biarkan mengalir ke bawah Nah seperti ini Nanti dia akan membentuk air terjun ke bawah Dan untuk hiasan saljunya Kita kasih adonan putih Biar makin nampak seperti salju Nah adonan putih Adonan susu ya Adonan hiasan susu Nah seperti ini ya teman-teman Kita siramkan Paling tidak Yang tampak bagian atas itu Sudah seperti salju ya Walaupun Pudingnya tetap Puding coklat Nah seperti ini ya Oke kita lanjutkan Untuk hias-hiasnya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Bila sudah siap Selanjutnya kita pasang Toppernya Sesuai dengan kreativitas kita Bila topernya sudah selesai Selanjutnya nanti Jangan lupa Untuk finishing Tetap ya Menggunakan adonan perkat Adonan perkatnya Untuk menempelkan Rumput-rumput Dan hiasan Yang belum Tersiram dengan adonan Nah hasilnya Seperti ini Cantik sekali Semoga menginspirasi ya teman-teman Tunggu resep-resep selanjutnya Tetap stay tune Di Nava Hanif Jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video Nava Hanif terbaru Terima kasih Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!